Intro Selamat siang ada, selamat menikmati Selamat siang budokter Baik, izin untuk mengurangkan diri ya Saya Dr. Desya, selamat berbeda di peringkat ini Sebelumnya ada namanya siapa? Intan berikutnya Umurnya berapa? 17 tahun kebetulan ini Baik, sekarang tinggalnya dimana? Di Bukit Permata Baik, ini adanya datangnya sendiri atau diantar orang tua? Diantar mama tapi mamanya di luar Baik, baik Sebelumnya adanya datang ke sini, pernah ada kuliahan apa ya? Jadi, kemarin ada waktu dimakan yang panas atau dingin Gini nyalinu, kayak gitu Oh, lino, ya itu lino-nya teruk-terusan terasa tajam atau cuma berdenyut aja? Denyut-denyut gitu Kalau boleh tahu, derajatnya ringnya itu dari 1 sampai 10 berapa deh? Ehm, 7 deh Oh, baik Nah, ada sebelumnya apakah dunia pernah berubah atau ditambah? Enggak Yang ada penyakit ubi sebenarnya? Enggak ada Kalau penyakit bawaan ada? Enggak Itu yang kayak jantung gitu kan yang berubah? Enggak ada Hipertansi juga enggak ada? Enggak ada Oh, sebelumnya pernah mengantun si obat-obatan enggak buat mengurangi Enggak Makannya langsung ke sini Baik Ada alergi obat enggak? Enggak Baik Terima kasih Nah, jadi untuk mengetahui keluhan ade disini Jadi saya akan melakukan pemeriksaan sinta orang Nah, pemeriksaan sinta orang ini untuk mengetahui seisi dari rongga mulut ade Apakah terdapat banyak ataupun tidak ya Oke, baik-baik Jadi ade mengutukinya Boleh Pemeriksaan bibir atas dan bawah untuk melihat warnanya apakah cyanosis ataupun pucat Kemudian kita lihat kelembaban bibirnya Lalu kita lihat apakah bibirnya mengalami edema, ulcerasi, ataupun bibir pecah-pecah Selanjutnya adalah pemeriksaan mukosa oral Kita lihat dari mukosa labial yang bagian bawah Ini warnanya normal, tidak terdapat ulcerasi, tidak terdapat edem dan juga ataupun nodul Kemudian kita lihat dari mukosa labial yang atas Ini warnanya juga normal, tidak terdapat ulcerasi ataupun edem Selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap mukosa bukal Ini kita melihat tidak terdapat nodul Lalu mukosa oralnya juga terlihat normal Lalu kita lihat di mukosa bukal yang bagian kanan Ini juga tampak normal Selanjutnya adalah pemeriksaan lidah Kita meminta pasien muka mulut dan kita memegang lidahnya dengan menggunakan kain kasak Lalu kita periksa pada permukaan dari lateral kiri Lalu kita periksa juga permukaan lateral dari kanannya Kemudian kita lihat dari permukaan dorsum lidah maupun lateral lidah Kita lihat apakah terdapat kelainan ataupun tidak Selanjutnya adalah pemeriksaan dasar mulut Meminta pasien untuk membuka mulutnya Lalu kita meminggirkan lidahnya dengan menggunakan kaca mulut untuk melihat area lingual space-nya Lalu kita rasakan juga depan kita raba bagian dasar mulutnya Selanjutnya adalah pemeriksaan gingiva dengan menggunakan kaca mulut dan juga crop Yang pertama kita meriksa dari warna gingivanya, kita periksa dengan kaca mulut Lalu kita cek, ini ukuran gingivanya juga normal, bentuknya normal, warnanya normal Dan kata dalamnya juga normal, sekitar 2 mili Di gingiva yang bagian posterior kirinya juga tampak normal Bentuknya dan ataupun warnanya Gingiva yang bagian anterior yang bagian rahang atasnya juga tampak normal Dari bentuk dan juga warnanya Ini juga tampak normal bentuk warna dan juga padatannya Pada gingiva ini juga tampak normal Dan kedalaman itu sekitar 2 mili Terima kasih telah menonton!